Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak ibu semuanya Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat Amin, amin, ya robbal alamin Perkenalkan nama ibu Renita Aulia Ibu mengajar patah pelajaran IPA di kelas 8 di SMP Negeri 1 Tualang Intro Pada masa pagi Pada pandemi sekarang ini, kita belum bisa melakukan pembelajaran di sekolah Untuk itu, kita menggunakan pembelajaran secara daring Baik anak-anak, materi pembelajaran hari ini yaitu pesawat sederhana Pesawat sederhana Pesawat sederhana Pesawat sederhana Yang lebih mudah digunakan untuk menaikkan batu ke atas mobil Serta membutuhkan energi yang kecil Ya, benar sekali Dengan bantuan papan yang diletakkan miring Kita akan lebih mudah memindahkan barang dan tentunya energi yang diperlukan juga kecil Taukah Ananda Alat sederhana yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan manusia disebut dengan Pesawat sederhana Jenis-jenis pesawat sederhana ada bidang miring, pengungkit atau tuas, katrol, dan roda berporos Yang pertama, bidang miring Bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring Bidang tersebut sering digunakan untuk menaikkan barang yang berat ke atas mobil atau truk Coba perhatikan gambar di bawah ini Beban yang berat akan lebih mudah diangkat ke atas truk jika digunakan bidang miring Mengapa demikian? Itu dikarenakan bidang miring tersebut mempunyai kelebihan Yaitu dapat mempermudah kerja manusia Coba Ananda bayangkan Jika Ananda harus mengangkat beban tanpa adanya bidang miring Pasti sangatlah susah bukan? Begitu juga energi yang dikeluarkan juga sangat besar Nah disini rumus bidang miring adalah F x S sama dengan W x H Sedangkan keuntungan mekanis bidang miring adalah W per F sama dengan S per H Dengan keterangan S sama dengan panjang bidang miring H sama dengan tinggi bidang miring W sama dengan berat benda Dan F sama dengan gaya yang diberikan Mari kita lihat contoh bidang miring Bidang miring yaitu lintasan datar tetapi miring Seperti ini ya Ananda Bidang miring itu termasuk pesawat sederhana Maka bidang miring itu berlaku keuntungan mekanisnya selalu W per F sama dengan S per H Dimana W itu berat F sama dengan kuasa Dan S itu lintasan miringnya Ini disebut dengan S S dan H itu high Atau disebut juga dengan tinggi Semua pesawat sederhana itu berlaku KMnya sama dengan W per F Untuk bidang miring Mempunyai kekhususan mencari KMnya Adalah S per H Perhatikan gambar di samping ini Berapa KMnya Yuk kita hitung sama-sama Coba anak-anak perhatikan Disini ada dua gambar Kita akan menghitung KM pertama Dimana itu adalah gambar pertama KM sama dengan S per H S nya sama dengan 10 meter Per H tinggi sama dengan 10 meter 10 dibagi 10 sama dengan 1 Itulah KM yang pertama Sedangkan KM yang kedua Atau gambar yang kedua Coba perhatikan KM sama dengan S per H Dimana S panjang lintasannya itu Ada 20 meter Per H tingginya 10 meter 20 bagi 10 dapatnya 2 Berarti keuntungan mekanisnya 2 Nah apa artinya keuntungan mekanis disini Anak-anak Coba perhatikan KM yang kedua Itu dia lebih besar Jadi semakin besar KMnya Maka gaya yang dikeluarkan Akan semakin kecil Begitulah cara untuk mencari Keuntungan mekanis pada bidang miring Ada pun contoh bidang miring dalam kehidupan sehari-hari Seperti baut atau sekrut Kapak Pisau Dan masih banyak yang lainnya Demikian pembelajaran kita hari ini Jika ada anak-anak ibu yang kurang mengerti Atau kurang paham Silahkan WA ibu dengan nomor whatsapp yang ada di bawah ini Terima kasih Terima kasih